Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Manunggeri Malam. Pemirsa kemarau panjang, ratusan hektare sawah di Kabupaten Cianjur kekeringan. Tidak stabilnya pengairan dari irigasi ke lahan pertanian membuat petani merugi dan terancam gagal panen. Menih padi yang ditanam tidak bisa tumbuh karena kondisi tanah yang mengering. Bahkan tanah di lahan pesawahan ini rusak dan retak-retak. Beberapa petani mencabuti benih padi yang mulai kering. Selama hampir dua bulan lamanya, lahan pesawahan di desa Cikancana, kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, tidak mendapatkan pasokan air dari irigasi akibat lama tidak diguyur hujan. Berkurangnya debit air di irigasi yang mengakibatkan pendangkalan, membuat air sulit masuk ke bendungan yang terhubung dengan lahan pesawahan. Tidak bisa menanam, beberapa petani bahkan mencabuti tanaman padi yang mulai mengering. Kondisi ini dirasa sangat memberatkan petani yang merugi akibat kekeringan. Taman padi bapak sendiri bagaimana saat ini? Ya, sangat memperhatikan. Terutama yang punya saya sendiri dan masyarakat. Seluruhnya yang ada di areal sini kurang lebih ada 300 hektare dengan yang lain-lain. Dan sekarang ini masyarakat seolah-olah ini pasrah saja. Karena bendungan, bendungan itu dari namanya itu Kali, itu Cibeleng ini sudah tidak normal lagi. Selain itu diduga karena tidak ada pemeliharaan saluran dari dinas terkait, irigasi pun mendangkal sehingga air tidak mengalir ke sawah milik para petani. Setidaknya 300 hektare sawah setiap tahun kekeringan dan gagal panen. Hingga saat ini masalah kekeringan belum mendapatkan solusi. Para petani berharap pemerintah secepatnya turun tangan membantu pengelolaan pasokan air agar lahan pertanian produktif bisa ditanami padi kembali.